Motherfucker Adalah sebuah film aksi fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 2020 Disutradarai oleh Gina Bryant-Bitewood dengan naskah ditulis oleh Greg Raka berdasarkan buku komik dengan judul yang sama Film yang berdurasi 2 jam 5 menit ini dipintangi oleh Kembali saya ingatkan untuk selalu menonton videonya sampai habis Karena di akhir video akan ada segmen penjelasan yang sayang jika dilewatkan Baik daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya Film dimulai dengan menampilkan seorang wanita yang berprofesi sebagai tentara bayaran bernama Andy Yang sedang berada di Marrakesh, salah satu kota di Maroko Disana dia bertemu dengan 3 orang sahabat sekaligus rekannya yaitu Booker, Joe, dan Nikki Pertemuan itu bertujuan membahas sebuah misi penyelamatan anak-anak yang disandra di wilayah Sudan Selatan Andy merupakan pemimpin kelompok pada awalnya menolak misi tersebut Walaupun memang untuk kebaikan menurutnya itu hanya secuil Dan tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kejahatan yang selalu terjadi di muka bumi Tapi wanita itu akan mempertimbangkannya Karena tak ada salahnya jika mendengar lebih lanjut tentang misi tersebut dari orang yang akan menyewa mereka Seorang mantan ejen CIA, James Copley, itulah nama calon orang yang akan menggunakan jasa Andy dan timnya Menurut keterangannya, Amerika enggan memberikan bantuan kepada negara-negara sekutu non-strategis Oleh karena itu, CIA berinisiatif untuk menyewa tentara bayaran melakukan misi penyelamatan tersebut Setelah menyetujuinya, tim Andy pun segera berangkat ke lokasi penyanderaan Misi dimulai pada malam hari dengan sangat mudah Mereka menyelinap masuk hingga tiba di sebuah ruangan yang luas Dengan lampu-lampu yang menyilaukan Sekelompok pasukan musuh pun muncul secara tiba-tiba Dan langsung menghujani tim Andy dengan tembakan hingga peluru benar-benar habis Rasanya tidak ada yang selamat dari tembakan bertubi-tubi seperti itu Namun berbeda dengan tim Andy, mereka bangkit dari kematian layaknya zombie Lalu dengan ganas, membalas serangan kejutan tadi Ternyata sama sekali tidak ada anak-anak yang disandra Semua adalah jebakan James Yang telah mencurigai kemampuan mereka dalam menyembuhkan diri Atau bisa dibilang abadi Andy sudah menduganya sejak awal Dia merasa sangat kesal Dan kini mereka harus membunuh James demi rahasia mereka tetap terjaga Sementara itu di Afganistan, sekelompok marinir wanita Sedang melakukan perburuan teroris di pemukiman warga Pria yang menjadi buruanan ini telah membunuh banyak penduduk dan juga tentara Amerika Maka sudah sewajarnya dia diburu Terang Niall Freeman kepada seorang wanita tua Laki-laki itu tidak berada di sini Karena apapun kejahatan yang dia lakukan Berlindung di balik wanita merupakan tindakan yang sangat rendah bagi seorang pria Tegas wanita tua sambil melirik ke sebuah rumah yang berada di belakangnya Itu merupakan sebuah kode Niall langsung mengerahkan timnya Dan benar saja si teroris berada di dalam rumah itu dan berhasil dilompokkan Namun ketika lengah, tiba-tiba saja pria itu menyayat leher Niall dengan belatinya Kejadian tersebut muncul dalam mimpi tim Andy Sehingga membuat mereka terbangun Sudah 200 tahun, mereka tidak pernah bermimpi seperti ini Mana menandakan munculnya manusia abadi yang baru Kekesalan Andy kini menjadi berkali-kali lipat Karena mereka harus segera membunuh James Tapi juga tidak bisa membiarkan anggota baru sendirian dalam kebingungan Akhirnya setelah mereka menganalisa lokasi Niall Freeman Andy memutuskan untuk menjemputnya Pukar akan melanjutkan perburuan James Sedangkan Joe dan Nicky bersiaga di Perancis Di sebuah tempat yang disebut Charlize House Kembali ke Niall, kebangkitannya menjadi perbincangan di antara para prajurit Karena rekan-rekannya telah melihat dan memastikan Niall telah benar-benar mati Niall tidak bisa menjelaskan apapun Apalagi sama sekali tidak ditemukan bekas luka pada lehernya Kejadian tersebut juga membuat Niall dikirimkan ke Landstuhl Jerman Untuk menjalani pemeriksaan Itu membuatnya benar-benar kecewa Bahkan dua orang sahabatnya pun sama sekali tidak memberikan dukungan Mereka hanya diam dan menjauhi Niall Tiba-tiba saja, Andy muncul dari balik tenda Dan dengan cepat melumpuhkan dua prajurit Karena waktunya sangat sempit Wanita itu juga melumpuhkan Niall Dan segera membawanya pergi Tentu saja menculik seorang marinir Tidak sesederhana menculik warga sipil Terjadi perlawanan dari Niall Yang memaksa Andy melepaskan tembakan Tepat ke arah kepala Untuk membuktikan bahwa Niall tidak bisa mati Tidak sampai di situ Ketika berada di dalam pesawat Niall yang masih tidak percaya Dengan penjelasan Andy yang ala kadarnya Lagi-lagi berusaha melawan Kali ini pertarungan yang terjadi cukup sengit Yang mana lagi-lagi memaksa Andy melakukan serangan-serangan brutal Hingga menyebabkan lengan dan kaki Niall patah Akhirnya di sini Niall melihat secara langsung Proses penyembuhan tubuhnya yang luar biasa cepat Sehingga membuatnya percaya dengan keabadian Beberapa waktu kemudian Mereka pun tiba di Gosenville Daerah dekat Paris Dimana Charles House berlokasi Disana telah ada Booker yang melaporkan Tentang keberadaan James Copley Yang sangat sulit dilacak Serta Joe dan Nicky yang menceritakan Tentang masa lalu asal-usul mereka Dimana Andromans of Scythia Atau lebih dikenal dengan Andy Adalah yang tertua sekaligus menjadi Pemimpin kelompok Immortal Itulah sebutannya Tidak peduli baik atau buruk Mereka hanya berjuang Demi sesuatu yang mereka anggap benar Namun satu hal yang harus ditegaskan oleh Andy Bahwa mereka tidak seabadi Seperti yang dipikirkan Niall Di suatu masa Pernah ada seorang prajurit yang gugur Karena tidak bisa lagi menyembuhkan diri Oleh karena itu Andy percaya Akan ada tiba masanya Dimana keabadian Tidak lagi bersama mereka Selain itu Niall juga memimpikan Seorang wanita yang terkurung Di dalam kotak besi Di dasar laut Itu merupakan salah satu Kisah pilu dari masa lalu Andy Wanita yang terkurung itu Bernama Quinn Dia adalah Immortal pertama Yang ditemui Andy Mereka berdua menjadi rekan tempur Yang amat solid Bertualang Dan telah terlibat Dalam ribuan perang Hingga tertangkap Dalam sebuah misi Mengalami siksaan Secara terus menerus Dan akhirnya Quinn dihukum Dengan dikurung Dan ditenggelamkan Kedasar laut Tidak bisa dibayangkan Bagaimana penderitaan Quinn Yang terus merasakan hidup Dan mati Berkali-kali Selama 500 tahun Cerita itu Membuat Nyle bergidik Hukuman tersebut Bahkan jauh lebih mengerikan Daripada kematian Andy berjanji Dia dan tiga rekannya Akan selalu menjaga Nyle Karena itulah Yang membuat mereka Bergabung Dalam kelompok Tiba-tiba saja Terdengar suara ledakan Dan serentetan tembakan Andy dan Nyle Menemukan Booker Yang tergeletak Dengan isi perutnya Yang terburai Namun sama sekali Tidak menemukan Joe dan Nicky Andy sangat yakin Itu adalah ulah Dari komplotan James Karena itu Dia meminta Nyle bersiap Selagi Booker Menyembuhkan diri Dan Andy Membereskan pasukan Yang masih berkeliaran Di luar sana Terdengar Suara tembakan Dan teriakan Itu membuat Nyle Merasa cemas Dan hendak Membantu Andy Namun Booker Melarangnya Karena mereka harus Menunggu Aba-aba dari Andy Sesuai perintahnya Dan benar saja Sesaat setelah itu Pintu ruangan meledak Andy datang Dengan aba-abanya Langkah terkejutnya Nyle Melihat mayat-mayat Para tentara Yang tergeletak Dimana-mana Booker menjelaskan Apa ini Masih belum seberapa Pengalaman tempur Andy Bahkan mampu Mengalahkan jumlah Pasukan yang jauh Lebih besar Setelah pasukan James Melarikan diri Andy, Nyle Dan Booker pun Juga melakukan Hal yang sama Kesokan paginya Mereka tiba di lokasi Penambangan yang terbengkalai Itu telah menjadi tempat Persembunyian Andy Sejak tahun Sebelas lima puluhan Sekaligus menjadi tempat Penyimpanan senjata Dan benda-benda Bersejarah Sementara itu Joe dan Nicky Dibawa ke sebuah gedung Perusahaan Merrick Pharmaceutical Yang merupakan Milik Stephen Pria itu sangat tertarik Dengan hal-hal Immortal Yang dijelaskan oleh James Dia bertujuan untuk Memberikan keabadian itu Kepada seluruh Umat manusia Dan tentunya Itu akan membuatnya Semakin kaya raya Joe dan Nicky Akan dijadikan Bahan penelitian Serta dia masih Menunggu James Membawa dua orang lagi Termasuk Sampemimpin Immortal Kembali ke Andy Dan timnya Malam itu Kondisinya Tidak terlalu baik Sehingga dia Memilih untuk Menyendiri Sementara itu Nyle Mencoba mendapatkan Informasi dari Booker Tentang usia Andy Dan alasan mereka Terpilih Mendapatkan Keabadian Tidak ada yang bisa Dijelaskan Semua penelusuran Dan penyelidikan Hanya akan berujung Pada kegilaan Walaupun memiliki Anugerah yang Didambakan Setiap orang Namun Pada kenyataannya Tidak seindah itu Apalagi ketika Booker Tidak bisa membagikan Anugerah tersebut Kepada putra Bungsunya Yang menderita kanker Dia melihat kebencian Di mata putranya Dan pada akhirnya Ketika putranya meninggal Booker Tidak hanya merasa Kehilangan Tapi juga diselimuti Perasaan bersalah Akan kebencian putranya Dan itulah Setian sesungguhnya Jadi abadi Pagi harinya Terbangun dari Bimpi buruk Mantan marinir itu Bertemu dengan Andy Mereka berbincang-bincang Mengenai keluarga Hidup beribu-ribu tahun Membuat Andy Tidak mengingat lagi Wajah ibu dan adiknya Bukan karena lupa Tapi rasa sedih Dan kehilangan Memaksa Andy Untuk terus maju Dan meninggalkan Kenangan-kenangan tersebut Masuk melupakan janji Untuk terus mencari Queen Dan itu semua menjadi penyesalan Yang amat dalam Bagi Andy Oleh karena itu Dia berjanji Akan melakukan apapun Demi menyelamatkan Joe dan Nicky Tiba-tiba saja Booker muncul Membawa kabar Yang sangat dinantikan Yaitu lokasi James Copeland Beberapa waktu kemudian Akhirnya Tim Andy Tiba di kediaman James Yang berada di Suri, Inggris Mendadak Nail Berubah pikiran Dia mengundurkan diri Dari tim Karena tidak mau Selamanya dihantui Mimpi buruk Akan orang-orang Yang dibunuhnya Akhirnya Ini hanya tinggal Andy Dan Booker Mereka langsung Menemukan James Di dalam rumahnya Tiba-tiba saja Booker menembak Andy Ternyata sejak awal Semua ini adalah jebakan Yang telah diatur Oleh James Dan Booker Booker mengaku Bahwa dia Melakukan semua ini Demi mendapatkan kematian Seperti manusia normal Yang mana juga Menjadi mimpi Andy Selama ini Sangat mengejutkan Ternyata luka Andy Ternyata luka Andy Sama sekali tidak membaik Apakah keabadian Andy Telah berakhir? Beberapa waktu kemudian Nail kembali Ke rumah James Karena menyadari Andy telah dijebak Di sana dia melihat Hasil penelusuran Yang dilakukan James Selama ini Untuk menemukan Andy Yang mana Ternyata sejak dulu Andy dan timnya Telah melakukan Hal-hal baik Yang menentukan Nasib dunia Di masa sekarang James sangat menyesal Karena telah menjebak Andy Demi keegoisannya Yang mengatasnamakan Kemanusiaan Oleh karena itu Demi menebus kesalahannya James membantu Nail Menerobos gedung Merrick Setelah mengikuti Arahan James Setibanya di lantai 15 Nail langsung dikepung Oleh petugas keamanan Dan ditembak mati Karena membawa Senjata api Tapi sesaat kemudian Nail bangkit Dan memberikan Serangan kejutan Yang mematikan Dengan kemampuan Marinirnya Wanita itu juga Sempat bertemu Dengan Steven Sayangnya Kane Dan pasukannya Mulai berdatangan Sehingga Nail Langsung melarikan diri Untuk mencari Ruangan penelitian Sementara itu Joe dan Nicky Benar-benar marah Atas perbuatan Booker Mereka tidak menyangka Booker dengan ekuis Mengejar kematian Dan mengorbankan Teman-temannya Pertengkaran itu pun Sementara terhenti Karena Nail muncul Menyelamatkan mereka Sebenarnya Kondisi Andy Mulai melemah Tapi wanita itu Masih harus bangkit Untuk membunuh Steven Demi menyelamatkan Tim Lima Immortal Menghadapi puluhan Petugas bersenjatakan lengkap Sebuah kerjasama Yang sangat apik Dari para Immortal Mereka melakukan serangan Kombinasi Sekaligus melindungi Andy Yang kini sudah tidak Abadi lagi Sebuah ledakan Membuat mereka Semua terpental Ternyata itu adalah Kane Mimpin pasukan keamanan Yang juga mantan Anggota pasukan khusus Booker dan Nail Segera mengamankan Andy Dan menyerahkan Kane Kepada Joe dan Nicky Sangat mengejutkan Ternyata Kane Benar-benar tangguh Ia bertarung dengan Sangat lihai Hingga berhasil Mengalahkan Joe Dan menembakkan peluru Kemulut Nicky Booker terkena Banyak tembakan Sehingga butuh waktu Untuk memulihkan diri Sedangkan Nail Terus dihujani peluru Sehingga tidak bisa Menembak dengan baik Itu membuat Andy Berasa muat Dia tidak mau menjadi Beban rekan-rekannya Andy meraih Sebuah kapak Dan menyerang Seluruh petugas Andy langsung Memisahkan diri Dari kelompok Dia juga berhasil Melompokkan Salah satu pengawal Dan mendapatkan Informasi Keberadaan Stephen Sao Paulo 1834 Itulah strategi Yang akan mereka gunakan Nail Yang masih baru Tentunya tidak memahami Strategi tersebut Tapi pada dasarnya Tetap sama Yaitu menunggu Aba-aba Kane dan pasukannya Telah bersiap Di dalam apartemen Melindungi Stephen Beberapa menit kemudian Serangan kejutan Datang dari Joe Yang menerobos jendela Kemudian disusul Ledaka Dari pintu masuk Oleh Andy dan Nail Disini Joe yang sudah bugar kembali Menantang Kane Berduel Beri itu sangat menyayangkan Tindakan Kane Yang berani Menembak kepala kekasihnya Pertarungan pun Ditutup dengan Bantingan brutal Dari Joe Yang membuat Kane Mendarat Di atas kepalanya Mantap Dan nikmat Sebuah lift Sedang menuju Ke bawah Yang kemungkinan Itu adalah Stephen Karena Andy Sudah terlalu lemah Nail memutuskan Untuk menemani Andy Selagi tiga anggota lain Mengejar Stephen Mungkin ini menjadi Saat-saat terakhir Andy Namun Dia senang Nail Mau bergabung Karena melihat Nail Mengingatkan Andy Akan masa lalu Dimana saat itu Dia benar-benar Tak terkalahkan Sangat mengejutkan Ternyata Stephen Stephen masih berada Di dalam apartemennya Pria itu muncul Dengan kemarahannya Mengancam Akan membunuh Andy Dan mengakhiri semuanya Andy pun menggunakan Salah satu strateginya Yang berkode Bahasa Rusia Dimana Andy Akan berpura-pura mati Ketika ditembak oleh Nail Lalu Stephen pun Mengarahkan pistolnya Ke Nail Agar Andy bisa Meraih kapaknya Dan menyerang Stephen Semua terjadi Begitu cepat Stephen yang masih Bertahan pun Diterjang oleh Nail Hingga membuat mereka Berdua jatuh Dari gedung Sebuah tindakan Yang benar-benar gila Beberapa waktu kemudian Para Immortal Berkumpul Di Old Dog Brunding Memutuskan apa Yang akan dilakukan Terhadap Booker Yang telah berkhianat Awalnya Nail Mengusulkan Untuk menerima Booker Kembali Jika pria itu Meminta maaf Sayangnya Tidak sesederhana itu Ada harga yang harus dibayar Atas tindakan Booker Yaitu diasingkan Selama 100 tahun Hingga nanti Bertemu kembali Di Old Dog Mungkin ini terakhir kalinya Booker melihat Andy Tapi Andy sendiri Tidak yakin Karena tidak ada yang tahu Kapan keabadian itu pergi Sebelum datangnya kematian Andy, Joe, Nicky, dan Nail Kembali ke rumah James Untuk melihat catatan Penelusurannya Memburu para Immortal Di dunia dewasa ini Akan sangat sulit Menghilangkan jejak Akan ada banyak orang Seperti James Yang akan melacak Keberadaan mereka Mungkin saja Berniat jahat Oleh karena itu James akan dibiarkan hidup Untuk membantu Immortal menghilangkan jejak Sekaligus akan memberikan Misi yang cocok Bagi mereka Demi menyelamatkan Umat manusia Film pun ditutup Dengan menampilkan Kondisi Booker 6 bulan kemudian Dia merasa kesepian Dan terus mabuk Mengebukan Hingga akhirnya Dia kembali ke apartemennya Dan menemukan Seorang wanita di sana Seorang wanita yang tidak asing Pernah muncul Dalam mimpinya Seorang wanita yang juga pernah dicari-cari oleh para Immortal Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Queen Apakah Queen berniat balas dendam Karena Andy telah meninggalkannya Ataukah wanita ini akan bergabung dengan kelompok sebagai sekutu yang kuat Dan Ending yang benar-benar berhasil membuat saya penasaran Selain penjelasan tentang mengapa dan bagaimana Para Immortal atau Old Guard Bisa mendapatkan kekuatannya Tapi juga bisa hilang begitu saja Mari kita masuk ke segmen penjelasan Seperti yang saya jelaskan di awal video Bahwa story di Old Guard Diangkat langsung dari komik dengan judul yang sama Saya yakin Pertanyaan senilai 1 miliar rupiahnya adalah Bagaimana dan mengapa The Old Guard bisa menjadi abadi Sayangnya saya sama sekali tidak menemukan petunjuk Baik dari film ataupun dari komik Greg Raka sendiri Sengaja menetapkannya menjadi misteri Agar penonton mengira-ngira sendiri Menurut saya kemungkinan itu adalah Kemampuan dari hasil mutasi Sama seperti Wolverine Atau mungkin lebih baik dari Wolverine Nah terus kenapa keabadiannya bisa menghilang bang? Masih ingat film Spider-Man 2? Kekuatan bisa pergi dengan sendirinya Ketika si pengguna tidak menginginkannya lagi Mungkin Booker sejak lama menderita Akan keabadiannya Dan ada lagi yang lebih menderita Yaitu Queen Yang terkurung di dalam kotak di dasar laut Namun saya pikir Kedua orang ini masih mempunyai tujuan dalam hidupnya Baik melakukan misi penyelamatan Ataupun balas dendam Saya yakin Walaupun menginginkan kematian Tapi Booker masih memperdulikan umat manusia Sedangkan Queen Pastinya dia sangat menderita Tapi saya pikir seiring berjalannya waktu Penderitaan itu menumbuhkan tujuan lain Yang membuatnya terus berusaha melepaskan diri Dari kotak yang membelenggunya Saya suka dengan kata-kata yang diucapkan oleh Niki Tidak ada yang abadi Setiap makhluk hidup pasti akan mati Begitu juga kami Alasan kami terus hidup adalah Mimpi adalah sebuah pertanda bagi para Immortal Bahwa mereka akan mendapatkan keluarga baru Kegunaannya sama seperti suar Yang akan memberitahukan Dimana keberadaan mereka untuk saling menemukan satu sama lain Berikut akan saya jelaskan latar belakang para Immortal Kecuali Nile Undermans of Scythia Atau dikenal dengan Andy Dia adalah Immortal pertama dan tertua Sekaligus pemimpin kelompok Old Guard Lahir sekitar 4700 sebelum masih di Eurasia Tengah Karena keabadiannya wanita ini bahkan pernah dipuja sebagai Dewi Lalu dia menghabiskan ribuan tahun berjuang atas nama kemanusiaan Sambil memperhatikan segala kebusukan manusia yang terus berkembang Seiring berjalannya waktu Itu membuatnya menjadi ragu Akan tujuan terus berjuang demi umat manusia Apalagi setelah peristiwa dimana wakil Sekaligus sahabatnya Queen dikurung di dasar laut Sebastian Levivre atau Booker Dia adalah anggota termuda kedua sebelum kedatangan Nile Berumur lebih dari 200 tahun Dia adalah seorang prajurit berkebangsaan Perancis Dan pernah bertempur bersama Napoleon sebelum dieksekusi sebagai pembelot Sebuah kesalahan yang dia lakukan adalah tidak meninggalkan keluarganya ketika mendapatkan keabadian Itu membuatnya terus merasakan kehilangan Bahkan kebencian dari sang anak bungsu Karena tidak bisa membagikan anugerahnya itu Itulah yang menjadikannya sangat membenci keabadian Booker ingin kekuatannya itu diambil Tapi tujuannya untuk membantu manusia Yusuf Al-Kaisani atau Joe Adalah seorang pejuang muslim yang bertempur dalam Perang Salib Kalau saya tidak salah Pasukan Sarasens ya Yang dipimpin oleh Salahuddin Dia adalah orang yang sangat setia Keabadian didapatkannya dalam peperangan ketika dia dan Niki saling membunuh Mereka terus dan terus saling membunuh setelah dibangkitkan Hingga kebencian berubah menjadi cinta Dan terjalinlah hubungan asmara mereka selama berabad-abad Niccolo di Genova atau dikenal sebagai Niki Kalau dilihat dari namanya kemungkinan si Niki ini berkebangsaan Italia Sama seperti Joe Pria ini ikut dalam Perang Salib Dan mendapatkan kekuatannya di sana Niki adalah anggota yang paling lembut dan penyayang di antara yang lainnya Di saat yang lain mengabaikan Nile dalam kebingungan Ketika baru mendapatkan keabadian Niki lah satu-satunya yang membuat Andy memutuskan untuk terbang ke Afganistan Demi menjemput Nile Tapi jangan pernah meremehkannya Karena seorang penyayang bersifat sangat protektif Dan akan melakukan apapun demi menyelamatkan orang-orang tersayangnya Quinn adalah orang kedua yang mendapatkan keabadian setelah Andy Selama berabad-abad mereka berdua bertempur bersama Sehingga ditangkap di Inggris Dalam sebuah misi penyelamatan orang-orang yang dituduh sebagai penyihir Karena tidak ada yang mati setelah dieksekusi berkali-kali Quinn mengalami nasib buruk Wanita itu dikurung di dalam kotak besi Dan dibuang ke dasar laut Setelah berhasil melarikan diri dan bertemu dengan Joe serta Niki Andy menghabiskan puluhan tahun mencari Quinn Hingga akhirnya dia menyerah Dan itu menjadi sebuah penyesalan terdalam Lycan adalah orang ketiga yang mendapatkan keabadian setelah Quinn Walaupun hanya ditampilkan sekilas Tapi pria ini menjadi bukti nyata Bagi Andy dan para immortal lain Bahwa keabadian mereka tidaklah abadi Saya pikir ini adalah karakter paling pelin-pelan di film ini Tujuannya tidak jelas dan mengatasnamakan kemanusiaan Kematian sang istri akibat penyakit ALS Amyotrophic lateral sclerosis Atau gangguan saraf Membuatnya mundur dari agen CIA Pertama kali dikenal Booker 8 tahun yang lalu ketika di Surabaya Sejak kematian istrinya Dia berharap para immortal bisa berbagi keabadiannya Sehingga tidak ada lagi yang mengalami nasib seperti istrinya Itulah yang membuatnya bekerja sama dengan Stephen Yang sedang berusaha mengembangkan obat panjang umur Tidak seperti kebanyakan film aksi superhero The Old Guard menghabiskan banyak waktu Menunjukkan kekuatan supernya dalam bertarung Dan membulu James Copley dan juga Stephen Mary Sambil merenungkan arti keabadian Beban apa yang harus dipikul Keuntungan apa yang didapat Apa yang harus dilakukan Dan bagaimana pedihnya Melihat satu persatu orang-orang yang kita cintai mati Atau bahkan pertanyaan yang benar-benar penting Apakah keabadian itu layak didapatkan manusia? Bukan orang pintar atau sok tahu Saya hanya mengumumkakan pendapat Yang bisa menjadi bahan pertimbangan Atau pemikiran kalian dalam memahami film Tidak ada yang mengetahui benar atau salahnya Selain sutradara dan penulis naskah Oleh karena itu mohon maaf Jika memang ada kesalahan Dari informasi yang saya sampaikan Dan juga bagi teman-teman yang punya teori Tentang film ini Ataupun ingin berdiskusi Atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain Untuk kita review Silahkan tulis di kolom komentar Atau bisa DM ke Instagram saya Di at Teguh Gusto Insya Allah pasti akan saya baca Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang selalu hadir Dan memberikan komentar walaupun telat Mari kita jadikan kolom komentar Sebagai sarana penambah wawasan Dan menciptakan jalinan persaudaraan Banyak malah menjadikannya sebagai tempat pembulian Sehingga menciptakan permusuhan Kian dulu videonya Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini Dengan cara share, like, dan subscribe Karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya Demi perkembangan channel ini Saya Gusto Sampai jumpa di video selanjutnya Dan tetap semangat setiap hari Terima kasih telah menonton!